Halo semua, selamat datang kembali di channelku Sena77 Kali ini aku membuat bulu dengan aneka topping Rasanya sangat enak, lembut dan cara membuatnya pun sangat mudah Mau tau? Ayo simak videonya sampai selesai Untuk bahan-bahannya Masukkan 5 butir telur ukurannya sedang kebesar ke dalam mangkok 90 gram gula pasir 95 gram tepung terigu, aku pakai protein sedang 1 sendok teh kek emulsifier, aku pakai SP Ini munjungnya untuk sendoknya Dan 1 sendok teh pasta vanila Kemudian kita kocok dengan mixer Kecepatannya rendah, sedang lalu ketinggi Kocok sampai putih mengembang, kental Kurang lebih 5 atau 7 menit Tergantung dari merek emulsifier Serta mixer yang dipakai di rumah ya Nah kalau sudah mengembang, kental seperti ini Jika diangkat Dia tidak jatuh atau jatuhnya lama Ini sudah oke Sudah bagus adonannya ya Kemudian masukkan 40 gram kental manis atau susu kental manis Dan ini dimixer dengan kecepatan yang rendah saja Terus selanjutnya Masukkan 110 gram margarin cair Untuk margarin ini ditimbang dahulu Baru dicairkan Dan ini tetap memakai mixer kecepatan yang rendah saja Dan sebentar ya Jangan terlalu lama Nah kalau sudah bisa dimatikan mixernya Untuk memastikan Tidak ada endapan margarin yang tertinggal di dasar Jadi sebaiknya harus selalu dibantu diaduk sebentar dengan spatula ya Untuk meratakan Dan kekentalan adonannya seperti ini Diangkat dia masih kental Dan masih bisa membentuk lipatan-lipatan Dan untuk loyang Disini aku pakai loyang ukuran 24 x 28 dengan tinggi 4 cm Oleh si margarin bagian dasarnya Kemudian alasi dengan kertas roti Tuangkan semua adonan Dan untuk oven Sudah harus dipanaskan sebelum loyang ini masuk ya Kalau pakai oven tangkering Panaskan dengan api besar Selama 10 menit Nanti baru dikurangi apinya Sesuai dengan kebutuhan Setelah dituang Ratakan dengan bantuan ujung sendok Atau pakai tusuk sate ya Kemudian hentakan sebentar Supaya tidak ada gelombong udara Yang tertinggal Langsung masukkan ke dalam oven Yang sudah panas merata Aku letakkan di rak tengah Kalau otangnya susun 3 Di rak atas Kalau otangnya susun 2 Dengan api Sedang kebesar Atau di suhu 210 derajat celcius Untuk lubang atas ini aku tutup Panggang selama 35 menit Atau nanti sampai matang Tergantung dari oven Serta kompor yang dipakai di rumah ya Kalau ingin ditambahkan Loyang yang berisi air panas Juga boleh Nanti biar cake-nya lebih moist Tapi disini juga bisa Tanpa air ya Nah kalau sudah matang seperti ini Cek kematangan Terutama bagian atasnya Jika ditekan Dia sudah tidak tenggelam Atau sudah tidak lembek berbunyi Berarti sudah oke Terus sisir bagian pinggirannya Sebelum dibalik Tapi kalau masih lembek Tambahkan waktu panggangnya lagi ya Siapkan alas Disini aku pakai kertas roti abu-abu Dan untuk posisi bolunya Akan aku ambil ukuran yang terpanjangnya ya Tadi ukuran loyangnya 24 x 28 Jadi akan aku ambil yang ukuran 28 ya Supaya nanti Hasilnya bolunya panjang Sehingga menghasilkan irisannya Cukup banyak Buang kertas roti yang menempel Kemudian diberi dengan selai stroberi Atau sesuai dengan selera saja Tapi jangan terlalu tebal ya Nah kalau sudah ini siap untuk digulung Tekan dulu bagian ujungnya sedikit Seperti ini Supaya nanti tidak berongga Terlalu besar Kemudian tarik kertas rotinya Arahkan ke depan Pol sampai di ujung Rapikan sebentar Dan bantu padatkan Dengan bantuan scraper Atau alat yang tipis Penggaris juga boleh Dorong saja ke dalam Sampai padat Supaya nanti bentuknya Bulatnya cantik Nah seperti ini gulungannya Dan ini didiamkan Selama 30 menit Atau lebih ya Supaya set bentuknya Nah setelah dingin Ini akan aku buka Kita lihat hasilnya Apakah dia terkelupas Lengket atau retak ya Nah kelihatan Sangat cantik Hasilnya ini mulus Tidak ada yang terkelupas Retak Ataupun lengket ya Di kertas rotinya Walaupun ini memakai oven tangkring Nah disini akan aku Iris Menjadi 8 Untuk ukuran 8 itu Sudah termasuk ukuran yang Agak besar sedikit Tapi tidak terlalu kecil juga Tapi kalau terlalu kecil juga Nanti dia kurang bagus ya Kemudian beri dengan Butter cream Oleskan Ke seluruh permukaan Terus Nanti beri dengan topping Untuk topping Sesuai dengan selera saja ya Atau dengan sesuai kebutuhan Disini akan aku beri topping Ini coklat tabur Yang rasa green tea Terus ditata kembali Seperti semula Untuk urutannya ya Dan yang kedua Ini aku beri dengan Keju sedar Yang aku parut Nanti yang ketiga Dengan abon Yang keempat Dengan coklat tabur Yang rasa coklat Kemudian aku ulangi Sampai habis Sama seperti yang Pertama tadi Nah ini untuk yang terakhir Sudah selesai Aku kasih cherry Supaya lebih cantik Sekarang coba Yang satu Ujung ini aku ambil dulu Ini yang rasa Toppingnya green tea Kita lihat Nah Kelihatan Ini teksturnya ya Sangat halus sekali Tuh Dia rapat Karena memakai Metode all in one Aku coba dulu ya Untuk rasanya Seperti apa Kebetulan aku juga Suka yang Aroma-aroma Atau rasa green tea Tuh ya Kita lihat Dalamnya Seperti ini Lembut sekali Dan ini moist Dan coba ini yang Tengahnya Selai Kalau mau memakai Butter cream Untuk tengahnya Juga boleh ya Begitu juga Dengan toppingnya Mau ditambahkan Kacang Atau apa saja Juga boleh ya Oke Cukup sekian Video kali ini Semoga bermanfaat Dan semoga Berhasil Dalam membuatnya Jangan lupa Dukung terus Channelku Dengan cara Klik tombol subscribe Untuk yang baru bergabung Like Jika suka Share Dan aktifkan Juga lonceng Notifikasinya Supaya tidak Ketinggalan Resep-resep Yang selanjutnya Terima kasih Untuk yang selalu Setia menonton Tayangan ini Salam Selamat menikmati